Ya, dan untuk membahas mengenai COVID-19 buat ribuan anak Indonesia, Yatim Piatu, selengkapnya akan kami hadirkan dalam Dialog Nusantara Petang. Ya, pemirsa saat ini sudah bergabung dengan kami Ibu Retno Listiarti, selaku komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat petang, Bu Retno. Selamat petang, Mbak. Baik, Bu, masyarakat kan saat ini sedang dalam keadaan sulit. Di masa pandemi yang sebenarnya tidak berkesudahan ya, Bu ya. Namun tidak sedikit juga kita menjumpai kepiluan di masyarakat dengan banyaknya anak-anak yang menjadi Yatim Piatu dan menjalani isolasi mandiri sendiri setelah orang tuanya wafat karena COVID-19. Lalu bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal ini, Bu? Ya, pertama tentu KPI sangat prihatin ya dengan kondisi ini. Dan ketika 21 Juli yang lalu, kami memang pertama kali memberi pernyataan itu karena dari pantauan kami di beberapa kasus itu banyak anak mendadak menjadi Yatim atau bahkan menjadi Yatim Piatu. Nah, angka ini sebenarnya sejalan dengan kondisi global ya di seluruh dunia. Di mana angka menurut WHO itu kehilangan orang tuanya sekitar 1,5 juta anak. Sementara yang kehilangan tidak hanya orang tua ya atau ditambah lagi ada kakek nenek itu sebagai pengasuh lain itu juga angkanya cukup tinggi. Hingga 500 ribu. Jadi kalau ditotal hingga 2 jutaan. Nah, angka ini akan terus bertambah seiring memang tadi ya apa yang tertular COVID orang dewasa semakin banyak. Jadi klaster keluarga yang banyak ini mengakibatkan juga anak-anak secara mendadak menjadi Yatim atau bahkan Yatim Piatu. Oke, lalu kan banyak anak-anak yang saat ini melakukan isolasi mandiri ya Bu di rumah bahkan tanpa kedua orang tuanya. Lalu apa yang bisa, langkah yang bisa dilakukan oleh sanak saudara Bu maupun tetangga saat melihat ada anak Yatim Piatu yang sedang menjalani isolasi mandiri sendiri ya? Ya, pertama kalau memang punya keluarga dekat ya. Artinya keluarga ayah atau keluarga ibu mungkin bisa dititipkan atau bisa dibantu pengawasan. Kemudian apa yang masalah itu kan kalau kemudian tidak ada. Yang kedua adalah tetangga. Kadang-kadang tetangga itu nggak memahami juga karena dia takut ketularan kemudian juga tidak mau mendekat, tidak mau membantu. Nah, ini juga bisa saja terjadi. Nah, oleh karena itu menurut kami di sini negara harus hadir. Kan bisa lewat lurah, bisa lewat RT, RW gitu ya. Artinya ada secara struktural itu memang ada bantuan dan perlindungan ini. Nah, yang kedua adalah sebenarnya orang tua yang sedang sakit ya. Kalau dia memiliki anak-anak yang memang masih di bawah umur itu memang seharusnya memiliki mitigasi. Jadi ketika mulai tertular, bersiap gitu. Pada saat itu harusnya membangun komunikasi dengan keluarga besar. Jadi akan dititipkan kalau mereka harus jauh di rumah sakit. Kalau mereka diruat di rumah sakit, setidaknya mereka menitipkannya tidak segala itu tapi jika mereka harus pergi selama-lamanya itu bagaimana kemudian anak-anak ini pengasuhannya kepada siapa. Nah, artinya kalau memang memiliki rumah atau tidak punya rumah itu akan bisa dibicarakan oleh keluarga besar. Atau barangkali kan kalau anak-anak masih kecil-kecil ya, kan tidak mengerti yang namanya buku bank dan lain-lain. Nah, ini kan berarti harus dititipkan oleh orang yang dipercaya. Berarti orang dewasa yang merupakan kerabat. Nah, ini yang memang seharusnya dimitigasi resiko ini. Jadi, kalaupun yang bersangkutan selamat dari COVID-19, ya enggak apa-apa gitu. Tetapi kalau tidak, maka kita sudah menitipkan anak-anak itu kepada siapa. Nah, ini memang sesuatu yang barangkali tidak biasa tapi harus kita lakukan di masa pandemi ini. Berarti jika saat ada orang tua yang terkena COVID-19, berarti sudah harus memikirkan hal terburuk yang bisa terjadi kepada mereka ya, Bu ya? Betul, betul sekali. Karena ini demi kepentingan terbaik bagi anak-anak. Nah, banyak kasus ini ya, anaknya memang sudah besar, jumlah besar itu menurut orang misalnya SMA. Nah, tapi kan masih di bawah umur dan belum punya penghasilan juga. Jadi, kalau ayah dan ibunya meninggal, anak yang paling besar 17 tahun itu kan ada kasus ya, di Solo 17, 14, 12, dan 10. Nah, semuanya bagaimana enggak mencari uang gitu kan? Artinya untuk kehidupan mereka kelak, itu perlu, perlu didukung, perlu dibantu. Kalau enggak punya kerabat, ya berarti negara harus hadir. Jadi, ini sebenarnya bisa diadopsi. Jadi, anak-anak ini sebenarnya kalau di Indonesia kan pakai peraturan pemerintah nomor 44, terkait dengan adopsi. Nah, di situ memang basisnya, kalau bisa jangan dipanti asuhan, tapi di keluarga. Jadi, yang terdekat, keluarga terdekat siapa? Itu ada 3 derajat. Kakek, nenek, paman, bibi, kemudian ayah, bunda. Nah, kalau semuanya enggak ada gitu, berarti harus diadopsi. Nah, mungkin situasi krisis seperti sekarang ya, pandemi. Banyak orang juga enggak mau mengadopsi anak. Berarti bagaimana? Nah, kalau itu enggak bisa, harus jadi anak negara. Nah, kalau jadi anak negara, berarti kan tinggal di panti asuhan ya. Nah, memang angka tinggal di panti asuhan di seluruh dunia, itu meningkat 2 kali lipat selama masa pandemi, dari 2020 hingga 2021. Jadi, sekarang panti-panti asuhan di hampir di seluruh dunia itu memang meningkat. Jadi, penuh gitu dengan anak-anak yang ditinggal oleh orang tua, oleh pengasuhnya. Nah, ini yang memang harus diantisipasi juga oleh pemerintah kita. Karena saat ini ya, Mbak, pemerintah kita ini belum menghitung data, belum menghitung angka. Sebenarnya, yang meninggal, itu berada di angka, misalnya di usia produktif. Nah, kalau di usia produktif, harus dicek lagi. Jadi, apakah mereka punya anak? Kalau punya anak, berapa anaknya? Masih di bawah umur enggak? Lalu, di mana penyebarannya? Artinya, mereka ini di wilayah-wilayah mana saja. Karena harus menggerakkan pemerintah daerah. Nggak bisa tanpa pemerintah daerah juga. Jadi, selain pemerintah pusat lewat APBN, pemerintah daerah juga lewat APBD. Ini bukan kasus pertama soal pandemi sebenarnya di dunia. Banyak anak tiba-tiba kehilangan orang tua itu pernah terjadi waktu Ebola. Nah, harusnya kita belajar dari peristiwa ini. Saya mencari data, pemilahan berapa, pemilah data gitu ya. Artinya, di angka produktif yang punya anak, kemudian anaknya masih di bawah umur, dia meninggal atau dia isoman. Kita belum menemukan angka-angka itu. Wilayahnya di mana saja, apalagi itu belum. Nah, ini penting kejujuran daerah dan kejujuran pemerintah juga untuk menghitung angka ini. Dan kita bisa menyelamatkan ribuan anak yang saat ini pasti kebingungan karena kehilangan orang tua. Selain itu, mereka harus dapat psikososial. Karena kehilangan kedua orang tua secara mendadak, itu pasti terpukul secara psikologi. Jadi, sekarang jangka pendeknya bantu mereka itu dulu. Nah, baru kemudian jangka panjang kita pikirkan kepada siapa pengasuhannya. Nah, negara harus hadir. Karena di beberapa negara, contohnya India, ketika main diadopsi, ternyata anaknya mengalami pelecehan seksual atau paling parah ya, perdagangan manusia atau diinspirasi secara seksual. Nah, kita kan menghindari ini ya. Atau beberapa daerah, waktu bencana alam misalnya, kalau ini kan sekarang bencana non-alam ya. Nah, itu waktu itu bencana alam, banyak anak-anak kemudian dinikahkan setelah bencana alam. Nah, kami berharap ini tidak terjadi. Ya, pernikahan anak ini kan sedang digalakkan pemerintah untuk diturunkan. Nah, pandemi bisa memicu itu. Jadi, kami mendorong untuk segera datanya ada dan segera kita bisa melakukan penyelamatan. Kalau tidak jelas datanya di mana kan agak sulit ya. Betul. Lalu, sejauh ini apakah pemerintah juga sudah menambah panti asuhan, Bu? Terkait karena kita melihat juga kejadian yang membuat ribuan anak di Indonesia ini menjadi yatim piatu, Bu. Kalau ke sana memang kami belum melihat ya. Tapi, kami rencana KPI akan melihat adakah peningkatan di panti-panti asuhan. Mungkin di daerah-daerah. Karena anak ini tidak tahu mau ikut siapa dan bagaimana, lalu ditaruh di panti asuhan. Nah, anak-anak ini kan mungkin orang tuanya juga meninggalkan harta benda ya. Nah, ini kan rawan juga penguasaan oleh pihak lain. Sebenarnya mereka masih anak-anak. Jadi, memang ini PR ya yang menurut saya bukan soal angka-angka ya. Berapa yang meninggal, berapa anaknya, di mana saja, bukan sekedar itu. Tapi bagaimana kita ini, ini soal kemanusiaan menurut saya. Ini soal hati nurani kita gitu. Jadi, bayangkan kalau kita ngalamin atau anak-anak kita ngalamin gitu. Bayangkan itu gitu. Sehingga kita bisa bertindak dengan cepat untuk menyelamatkan anak-anak ini. Memang angka-angka yang tinggi ini mengejutkan kita saat ini. Tapi seharusnya kita semua terus mendorong ya. Mendorong bersama-sama. Bukan hanya KPI yang mendorong pemerintah untuk melakukan semua itu. Tapi, kami berharap bahwa di banyak pemerintah daerah, di banyak daerah, mari kita lakukan ini gitu ya. Mengingatkan pemerintah, mengingatkan negara, tapi juga bagi pemerhati anak atau orang-orang yang punya nurani terhadap anak. Ini bagaimana anak-anak ini pas ceket ditinggal oleh orang tua dan pengasuhnya, itu mereka tetap bisa melanjutkan hidup dan masa depan. Itu penting menurut saya. Karena anak-anak ini, jangankah memikirkan itu ya. Mungkin memikirkan dirinya secara psikologi, bisa menerima kenyataan ini aja, itu berat ya. Terutama anak-anak yang masih kecil. Kayak Balita kan belum paham ya, peristiwa ini gitu. Nah, ini kan akan lebih sulit lagi. Dan jangan sampai, udah deh ini saya orang Jakarta atau saya orang kota mana. Saya ambil deh anak ini, karena saya nggak punya anak. Lalu main berikan aja. Padahal ternyata kemudian anak ini nanti mengalami sesuatu yang kita nggak tahu gitu. Apa diperdagangkan. Apa kemudian mengalami kekerasan. kan kita nggak tahu. Jadi, harus lindungin. Jadi, masing-masing orang gitu, masing-masing di lingkungan yang tahu ada anak-anak seperti itu dan tidak tahu mereka punya kerabat di mana ya, di situ kita harus hadir, mendampingi, dan mengawal. Ya, ini sekali lagi soal nurani dan kemanusiaan. Oke. Baik, Bu Retno. Kita akan jeda sebentar, Bu. Iya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Dialog Nusantara Petang akan hadir. Usai jeda. Ya, Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Nusantara Petang. Saat ini masih bergabung bersama kami, Bu Retno Listiarti, selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bu Retno, kita akan lanjutkan dialog kita yang tadi, Bu, sempat terputus. Iya. Oke. Baik, Bu. Berarti, kesehatan mental anak-anak yang kehilangan orang tuanya saat akibat COVID-19 ini harus dipikirkan dengan matang ya, Bu. Karena memang ini yang bergantung oleh mereka bisa melanjutkan hidup atau tidak ya, Bu. Betul. Dan ini yang pertama dilakukan menurut saya. Jadi kan sekarang mereka dalam kondisi cemas, takut, bingung, dan itu biasanya akan mengganggu mental. Secara psikis, pasti ada gangguan mental dia. Nah, ini penting sekali misalnya kalau dia kakak beradik, kakaknya yang paling besar, ini kan harus bagaimana dia bisa ngelindungin adik-adiknya. Tapi mungkin dia pada posisi yang juga secara mental nggak siap nerima ini semua, kan gitu. Jadi memang ini langkah pertama adalah mental dulu. Jadi disiapkan bahwa ini sudah terjadi, bahwa sekarang kamu tidak sendiri, bahwa kami akan bersama-sama kamu. Jadi kecemasan, ketakutan, kebingungan itu mulai meredah. Nah, nanti yang besar ini kalau dia sudah mulai meredah, kan dia bisa menenangkan adik-adiknya. Nah, itu penting. Kalau dia seorang diri, misalnya menjadi anak tunggal, ya tentu itu akan lebih berat lagi. Karena dia tidak memiliki teman lagi, kan. Nah, tapi kalau ini, ya berarti bagaimana dia juga sama dikuatkan, bahwa dia tidak sendiri walaupun ayah bunda sudah nggak ada. Nah, ini yang menurut saya pertama. Ya, jadi pertama yang harus dilakukan oleh dinas-dinas medera yang perempuan dan perlindungan anak di berbagai daerah. Harus hadir untuk anak-anak ini. Karena kalau tidak, ini anak perempuan yang paling terkena dampak ini kalau seperti ini, gitu. Jadi, ini menurut, karena anak perempuan juga banyak, ya. Setelah saya mencoba melakukan pemantauan juga di beberapa media sosial. Kemudian media itu ternyata banyak banget anak-anak yang seperti ini. Dan mereka tuh misalnya tadinya ibunya jualan, gorengan. Kalau itu dia juga akan, dia bantu. Jadi akhirnya sekarang jatuh ke dia. Jadi akhirnya dia nggak bisa sekolah. Ancaman putus sekolahnya tinggi. Jadi dia harus bikin gorengan, kemudian naruh di warung-warung. Itu ada. Nah, kemudian juga ada anak yang kemudian dia, apa namanya, kehilangan kedua orang tuanya dan harus mengganti, jadi pengasuh bagi adik-adiknya. Nah, ini bayangkan kalau ini menimpa, gitu, banyak anak-anak kita, gitu. Nah, ini pasti bukan sesuatu yang mudah bagi mereka, gitu ya. Dan itu ada sih yang usia 21 tahun kakaknya, tapi juga masih kuliah dan belum bekerja. Nah, sekarang dia punya adik yang SMA dan SMP serta SD. Kan berat, ya, yang kayak begini. Jadi, pertama halnya dulu, yang kedua baru kita pikirkan pengasuhannya kemana. Kalau harus diadopsi, harus jelas, pakai peraturan perundangan yang jelas. Sehingga nasib anak-anak ini tetap terlindungi dan berada pada keluarga yang tepat. Walaupun dia keluarga sendiri pun, itu kalau memang diadopsi, sebenarnya tetap harus ada pengesahan secara hukum. Lalu yang terakhir, gitu ya, kalau bagi kami adalah APBN dan APBD harus dialokasikan sebenarnya untuk anak-anak ini. Ada menyisihkan untuk anak-anak ini, gitu ya. Jadi, soal pendidikannya, layanan kesehatannya, ini semua harus terpenuhi. Nah, di sini APBN bisa memberikan biaya siswa. Misalnya, kayak di India, anak-anak itu dibiayai hingga usia 23 tahun untuk pendidikan. Nah, mungkin Indonesia juga bisa melakukan yang sama. Kita semua pasti ikhlas, ya, rela ketika pajak kita memang diberikan untuk memiliki pendidikan anak-anak ini, kan. Iya, benar, Bu. Baik, karena memang kan bisa kita lihat juga bahwa anak-anak ini menjadi dewasa sebelum waktunya, ya, Bu. Dipaksakan untuk menjadi dewasa sebelum waktunya. Betul, dan itu pasti berat. Makanya tadi, mental mereka harus disiapkan. Kalau mereka masih trauma, masih ketakutan, kebingungan, saya rasa itu akan makin menurunkan imun juga, kan. Jadi, ini sekarang yang kita butuhkan adalah menyiapkan mental mereka menerima kondisi ini, menerima keadaan ini, menerima fakta ini. Kita yang dewasa aja berat, ya, kalau kita kehilangan ayah-ibu kita, gitu. Padahal kita sudah dewasa, gitu. Apalagi anak-anak. Oke, baik, Bu. Apakah sebenarnya anak-anak ini mempunyai hak, Bu, yang tertera dalam undang-undang mengenai hal ini? Karena kan, seperti kita ketahui, dan Ibu juga mengatakan tadi, bahwa hingga saat ini pemerintah sebetulnya belum mendata berapa banyak anak-anak yang sudah kehilangan orang tua di Indonesia sejauh ini? Nah, ini mungkin jadi sebuah catatan, ya. Bersyukur, saya, Mbak Nidin, nanya itu sehingga saya teringat. Jadi, kalau di dalam peraturan perundangan kita, misalnya di undang-undang kebencanaan, ya, kan harusnya ini termasuk kategori bencana non-alam, apapun namanya bencana. Nah, mestinya harus ada pasal tentang anak-anak ini. Jadi, harusnya ada pasal yang mengatur ketika bencana, lalu ada anak-anak yang kehilangan kedua orang tua atau salah satu orang tua, tapi yang hilang itu justru orang tua yang menjadi tulang punggung. Nah, itu bagaimana kemudian negara ikut hadir dalam kebencanaan itu disebutkan khusus untuk anak-anak ini. Tapi, ini belum ada, gitu ya. Lalu, di undang-undang perlindungan anak pun sebenarnya tidak secara spesifik ada pasal mengatur dampak sebuah pandemi atau dampak sebuah bencana alam maupun bencana non-alam terhadap anak-anak. Lalu, bagaimana, gitu? Anak-anak ini dilindungi sampai dipastikan mereka bisa melanjutkan hidup dan masa depannya. Itu nggak ada, gitu. Jadi, maksudnya belum spesifik ada. Jadi, baru menyebut secara umum. Secara umum itu mungkin kayak hukum, humaniter, ya, bahwa, ya, ini kondisi kebencanaan yang memang arahnya kepada kemanusiaan. Jadi, ada sesuatu yang bisa saja, ya, satu hukum itu atas nama kemanusiaan seperti ini, maka dia bisa ngatur, gitu, kondisi ini. Nah, ini yang nampaknya tidak muncul di undang-undang kebencanaan maupun di undang-undang perlindungan anak itu tidak secara spesifik, ya. Saya katakan muncul kata anak-anak dan perlindungan khusus karena bencana ada, gitu, tetapi situasi darurat namanya. Tapi kan tidak fokus menyatakan anak-anak itu sebagai pandemi atau bencana di mana ribuan anak secara serentak dan mendadak kehilangan kedua orang tua atau salah satu orang tua. Ya, ini yang menurut saya belum ada, gitu. Jadi, ke depan nampaknya ini perlu diadakan sebagai tambahan kepada DPR RI agar anak-anak ini jadi jelas nasibnya. Jadi, artinya ketika ada bencana seperti ini dan anak-anak mengalami itu apa mekanismenya negara seperti apa nah, ini belum ada. Jadi, kalau ditambahkan nanti sebagai bentuk apa ya revisi ya terhadap undang-undang kebencanaan undang-undang perlindungan anak menurut saya ini penting karena ini kan anak ya manusia belum dewasa dan gimana dia ngelanjutin hidup tanpa ayah bundanya Baik, Bu kan dahulu juga Bu sempat ada program gerakan nasional orang tua asu apakah program-program serupa seperti ini harus diaktifkan kembali Bu oleh negara? Ya, bisa misalnya gini ya ada saya menemukan kasus misalnya yang di Solo ya jadi kakak beradik itu kehilangan ibunya meninggal tahun 2020 kemudian ayahnya baru tanggal 17 Juli lalu meninggal nah, ini ada tiga anak nah, tiga anak ini untuk sementara itu diasuh oleh pamannya tapi pamannya juga secara ekonomi tidak mampu dan punya tiga anak juga pasti berat kan tiba-tiba dapat enam anak gitu ya maksudnya ada tambahan anak menurut saya kan pamannya juga pasti berat dan ini bisa menimbulkan masalah juga disarmonis di rumah kan jadi menurut saya gini kalaupun ada pengasuhan di pamannya maka pendidikannya bisa di biaya pemerintah kan artinya tidak membebani si paman lalu kemudian ada misalnya kan pemerintah punya program PIP ya untuk pendidikan itu Indonesia Pintar menurut saya anak-anak ini harus diprioritaskan lalu ada PKH kan jadi untuk ini anggap saja karena sudah kehilangan penopang hidup mereka ya kita kategorikan mereka kategori miskin kan berarti nah ini harusnya ada PKH nah PKH ini berarti harus menyasar ke anak-anak itu makanya kalau dalam undang-undang kebencanaan muncul kan kalau untuk dapetin PKH PIP kadang-kadang kan punya perseratan-perseratan yang berat ya lama-lama anak ini malah secara kebijakan gak bisa gitu menikmati itu gitu nah jadi ini harus dipermudah untuk anak-anak ini adalah keistimewaan artinya pada saat mereka ditentukan dapat PIP di sekolah dan dapat PKH dari kementerian sosial atau dina sosial itu menjadi yang utama anak-anak ini gitu ya kalau dalam agama Islam gitu ya yatim piatu itu kan mestinya harus menjadi menjadi tanggungan bersama gitu ya dan menurut saya negara harus hadir gitu berharap tetangga membiayai kan paling sebulan dua bulan soal makan tapi bagaimana anak-anak ini hidup berikutnya itu yang perlu dipikirkan jadi kalau dia tinggal sama kakeknya atau neneknya kakek nenek mungkin udah gak bisa kerja tapi kalau dia dapat PKH dapat PIP saya rasa bisa membantu gitu itu yang mungkin harus dipikirkan sekarang oleh pemerintah kita kayaknya pemerintah sih belum ngeh ya saya lihat masih fokusnya mengendalikan pandemi gitu tapi bahwa pasca pandemi dan saat pandemi terjadi ribuan anak kehilangan kedua orang tua ini tampaknya belum menjadi fokus atau prioritas baik jika pemerintah memang sebenarnya tidak bisa memberikan semua untuk anak-anak yang kehilangan orang tua ini paling tidak dibagi 50-50 ya Bu ya paling tidak anak-anak masih bisa melanjutkan sekolah atau bisa melanjutkan kehidupan sehari-hari ya Bu betul paling tidak hak dasar ya itu kan hak dasar namanya pendidikan kemudian kesehatan ya lainnya kesehatan itu misalnya imunisasi dia kemudian ketika dia sakit ya jadi misalnya sakit harus di rumah sakit kalau kemudian kakek nenek atau pamannya bukan yang mampu ini anak kan juga gak bisa mengakses jadi kayak BPJS kan ada KIS ya Kartu Indonesia Sehat harusnya anak ini dapat juga gitu mungkin mekanisme tadi ya PKH KIS PIP itu mungkin secara otomatis mestinya sudah orang dengan kondisi seperti anak-anak ini harusnya dapetin itu gitu jadi keluarga yang mengasuh mereka saat ini kan ganti pengasuhan berarti ya keluarga yang mengasuh mereka saat ini juga terbantu tidak terbebani gitu jadi anak-anak ini juga bahagia kan gak merasa gak merasa terbebani pamannya mungkin dia juga mikir gitu aduh pamannya gak bisa apa ini aja berat menghidupi tiga anak yang lain lalu ditambah kami itu kan juga jadi beban mental tersendiri gitu ya jadi dengan bantuan-bantuan dari pemerintah ini akan membantu anak-anak ini melanjutkan hidup baik pertanyaan terakhir Bu masukkan Anda untuk pemerintah dalam menangani kejadian yang terjadi di Indonesia saat ini Bu ya pertama kalau untuk anak-anak ya karena saya komisior KPAI saya berharap pertama tolong di data itu jadi pendataan harus dilakukan berbagai negara di dunia kan sudah melakukan pendataan itu jadi sambil jalan mengendalikan ini mohon di data yang kedua datanya harus rinci jadi wilayahnya di mana usianya berapa itu penting karena untuk penjangkauan ya mereka itu untuk disentuh dan penjangkauan itu berarti termasuk semua bantuan negara seperti PIP KIS maupun PKH kami berharap anak-anak ini jangan dihitung sebagai angka saja tapi bahwa anak-anak ini harus kita bantu karena masa depan bangsa kita kan juga tergantung kepada generasi muda ya jadi penting pemerintah atau negara harus hadir oke baik terima kasih atas waktunya ibarat noliz CRT selaku komisioner komisi perlindungan anak Indonesia atas waktunya petang hari ini ibu ya sama-sama terima kasih selamat sore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih